Sementara itu, Pemirsa untuk mendukung program pemerintah dalam hal percepatan vaksinasi COVID-19, Rumah Sakit Angkatan Udara M. Salamun menggelar gebiar vaksinasi bagi seribu masyarakat sekitar rumah sakit dan warga kota Bandung. RSAU M. Salamun pun berkomitmen untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19. Rumah Sakit Angkatan Udara M. Salamun menggelar kegiatan gebiar vaksin bagi seribu masyarakat sekitar rumah sakit dan warga kota Bandung. Yang belum berkesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Kegiatan vaksinasi bertemakan dengan dilandasi jiwa kesatria, loyal, militan, dan profesional. RSAU M. Salamun siap mendukung percepatan penanganan COVID-19. Digelar dalam rangka Hari Ulang Tahun Rumah Sakit Angkatan Udara M. Salamun ke-60, Serta masih dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76. Kepala Rumah Sakit Angkatan Udara M. Salamun, Kolonel Kes Dr. P. Aribowo menegaskan kegiatan gebiar vaksinasi sebagai bentuk keseriusan TNI Angkatan Udara sebagai upaya mendukung program pemerintah dalam hal percepatan vaksinasi COVID-19. Kita sudah melaksanakan kegiatan vaksinasi ini sejak awal pemerintah mencanangkan kegiatan vaksinasi secara masal. Sejak kalau tidak salah bulan Februari ya, awalnya itu kita laksanakan terhadap lagers kita, kemudian terhadap pasar akar itu kalau tidak salah jumlahnya sekitar 90.000 orang. Nah, kemudian kita melaksanakan serbuan vaksinasi pada bulan Juli dan bulan Agustus. Nah, itu setiap harinya 300 orang dengan target 10.000 orang. Rumah Sakit Angkatan Udara M. Salamun pun akan terus melakukan kegiatan gebiar vaksin dan bekerjasama dengan seluruh stakeholder guna mempercepat program vaksinasi, khususnya di wilayah kota Bandung. Sehingga target pemerintah sebanyak 70% masyarakat Indonesia telah divaksin pada akhir 2021 dapat tercapai.